Apalagi mereka bawa Valentina yang bisa memberikan burst damage dengan adanya shadow set dari seorang Udil dan Dreams. Ini yang mungkin perlu diwaspadai juga oleh Alter Ego. Oke, first plot akan terjadi nampaknya gagal kali ini. Memilih mundur kada belakang, Sally Boy. Berkampai, first plot di tangan dari seorang Sally Boy. Iya, lumayan. He's gone nih bro. He's gone. Dan itu tadi padahal aku baru bilang, Dreams ini bisa datang aja dengan eksekusi yang tidak dikira-kira oleh Alter Ego. Namun, mereka harus punya game plan mid-nya sampai ke late game ini. Gimana caranya mereka set up? Kasih Tristice Karanino, tapi Taz. Oke, Taz disini mencoba untuk menumbangkan seorang Survive. Survive still survive in the bottom lane. Bahkan Sally Boy dan American Boy akan coba ditangkap begitu saja oleh seorang Arlott. Sally Boy mencoba dikejar dan blaker dan nampakkan. Dan apakah Alter Ego mereka mampu untuk setidaknya menahan nih. Dengan adanya satu buat tempoh permainan yang saat ini Alter Ego memang main hati-hati. Tapi mereka juga bermain dengan cukup pintar mengambil bait terlebih dahulu. Dengan ngebuka ke arah satu pemain dari Force Legend. Dan bahkan itu dibait oleh pemain-pemain dari Force. Dan bahkan Dreams kali ini sudah menggunakan clicker. Tapi Taz kali ini dia sadar gak bisa masuk lebih dalam lagi. Memilih untuk mundur. A title rest menunjukkan seorang Selly Boy. American Boy. Shadow Kill telah dikeluarkan. Berbagi namanya satu poin kill. Diamarkan seorang Selly Boy. Terus survive. Mundur karena belakang. Bandrakan where are you going? Gak bisa diselamatkan kembali. Bandrakan. Cardboard mendapatkan satu poin kill. Terus dari AC. Serpai masuk terlalu dalam. Ternyata dipaksakan. Satu poin kill didapatkan. Bandungan Altricor mundur. Tapi By. Kali ini berhasil. Disul kebuka. Mundur karena belakang. Dan tidak bisa didapatkan satu poin pun. Dari seorang Brass. Malah disini sebaliknya sandwich kami. Selly Boy. American Boy. Yang dapetin satu poin kill karena Pentagon dia bisa. Tapi ternyata. Dengan kesabaran membuahkan hasil. Rotasi yang dibawakan oleh Selly Boy. Membuat tentunya Pentagon masih bisa ditambangkan. Dan bahkan. Turtle objektif. By Samsung kali ini berhasil diamankan oleh Altricor dan Taz. Di bawah ke arah late game kita tahu. Stuck dari kedua item ini tentunya sangat amat menyulitkan. Apalagi dari segi magical attack ini bakal sakit untuk Altricor. So Altricor mereka harus bermain lebih cepat. Oke By berada di garis depan. Coba dipaksa Tifat kembali terjadi. Crossbow yang telah keluar. Tapi By masih mengimbun itu semua. Tifat kembali terjadi dan Nino tidak bisa diselamat. Yang pertama kali untuk EVOS Legends kah? Atau tidak? Tapi lihat di arah belakang sana. Razi. Bagaimana coba di sat-sat set oleh seorang Taz. Sat-sat set 2 miliar. Tidak ada. Tapi kali ini Apai. Pucamatan belakang Sipine. Ada hijau berdikas depan. Princess coming. Menuju ke arah pasukan Altricor. Pendragon terperangkap. Pendragon. Rims memilih untuk mundur atau tidak. Tapi ternyata Rims tak kenal takut. Dia pengen Sipine. Dia pengen dapetin satu buah point kill. Ceno kill terjadi. Tempakan Selly Boy terperangkapkan tempat. Selly Boy terperangkap. Selly Boy terperangkapkan tempat.